di episode sebelumnya kita pun tahu bahwa rencana alia dan juga kepin selain menyabot perusahaan Dewa Buana mereka pun akan secepat mungkin mencari tahu anak dari Rama Buana yang sampai saat ini belum juga diketahui oleh Nek Ratu dan yang lainnya karena jika alia dan kepin mengetahui lebih dahulu tentang siapa anak dari Rama Buana tersebut maka si alia dan kepin pun akan secepat mungkin mengajak kerjasama kepada anak tersebut untuk menghancurkan keluarga Buana dan mengambil alih perusahaan Buana crop namun karena pasya mendengarkan pembicaraan alia dan juga kepin akhirnya pasya pun memberi tahu kepada si Dewa bahwa itulah rencana alia dan juga kepin dan pasya pun menyarankan kepada Dewa bahwa mereka harus lebih dahulu menemukan siapa anak dari Rama Buana itu ya guys sebelum semuanya berhasil alia ketahui terlebih dahulu dan semoga saja rencana pasya dan juga dewa akan secepatnya berhasil daripada rencana alia dan juga kepin ya guys namun apakah jika si pasya mengetahui bahwa anak dari Rama Buana itu adalah dirinya apakah pasya masih akan tetap melindungi Dewa atau sebaliknya dia akan bekerja sama dengan si alia namun sepertinya itu tidak akan mungkin terjadi ya guys pasya akan tetap bersama karena dengan mereka bersama kekuatan di rumah Buana akan menjadi lengkap setelah mengetahui bahwa pasya adalah adik dari Dewa Buana dan bergilana dan berackum